Intro Hari-hari di Antartika, senantiasa diselimuti suhu yang mencekam. Pada musim dingin, suhu rata-rata di kawasan ini mencapai minus 60 derajat Celcius. Karena itu, hampir mustahil bagi spesies hewan untuk mendiami kawasan ini. Tetapi penguin adalah pengecualian. Burung laut yang tidak memiliki kemampuan terbang ini mendiami Antartika dalam rentang waktu 4 bulan. Dan berlangsung dalam musim dingin yang sangat keras. Bahkan dengan suhu rata-rata minus 60 derajat Celcius. Penguin menghabiskan sebagian besar hidup mereka di lautan. Dan melakukan hampir semua perburuan kril, cumi-cumi dan kepiting di bawah air. Sirip yang kaku, kaki berselaput dan bentuk tubuh yang ramping membuat mereka menjadi perenang ahli. Hal ini semacam kompensasi bagi penguin yang tidak memiliki keahlian untuk terbang. Mereka dapat berenang sekitar 15 mil per jam. Dan saat mereka ingin pergi lebih cepat, mereka akan melompat keluar dari air ketika mereka berenang. Penguin yang berukuran kecil biasanya menyelam selama 1 hingga 2 menit dari permukaan air untuk menangkap makanan. Sedangkan penguin yang berukuran lebih besar seperti penguin emperor bisa menyelam lebih dalam hingga 565 meter selama 20 menit. Mereka juga dibekali dengan lidah berduri dan rahang yang kuat sehingga mampu mencengkeram mangsa yang licin. Penguin juga memiliki mata yang beradaptasi untuk pengelihatan bawah air dalam mencari makanan atau menghindar dari serangan para pemangsa. Penguin hidup berkoloni dalam kelompok besar Umumnya, penguin hidup berkoloni dalam kelompok besar. Dalam koloni besar itu, mereka menggunakan fokalisasi untuk berkomunikasi dan membedakan individu. Setiap penguin memiliki panggilan yang berbeda dengan perbedaan tambahan yang dapat dikenali antara jantan dan betina. Panggilan ancaman dapat digunakan untuk mempertahankan wilayah individu, serta memperingatkan seluruh anggota koloni jika ada predator yang mendekat ke arah mereka. Dalam kelompok yang sangat besar, satu bentuk pertengkaran besar antar penguin kadang terjadi ketika seekor ibu penguin kehilangan anak mereka. Baik karena tidak bisa bertahan dalam badai besar atau dimakan oleh hewan pemangsa. Jika seekor anak hilang, maka ibu penguin akan mencuri seekor anak penguin dari ibu penguin lain. Menariknya, penguin betina lain dalam kelompok penguin tersebut tidak menyukai pencurian ini dan akan menolong dan membela ibu penguin yang anaknya dicuri. Sama seperti burung pada umumnya, penguin berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya saja, proses uniknya justru terjadi pada saat proses berkembang biak serta pengeramannya. Umumnya, musim kawin penguin terjadi pada musim panas di Antartika atau sekitar bulan Oktober sampai Februari. Penguin jantan akan sampai di koloni dan menunggu betina yang cocok untuk datang kepadanya. Ketika betina datang, mereka akan langsung mencari penguin jantan yang cocok bagi dirinya. Ketika penguin betina telah memiliki penguin jantan, mereka akan melakukan ritual perkawinan yang mirip dengan perkawinan manusia. Penguin adalah hewan monogami. Penguin jantan dan betina hanya akan kawin dengan pasangan yang sama sepanjang waktu. Tidak hanya itu, mereka bahkan merawat dan membesarkan anak mereka secara bersama-sama. Setelah penguin betina bertelur, penguin jantan akan mengambil peran untuk mengerami telur yang pertama kali. Sedangkan penguin betina akan pergi dan mencari makan selama dua minggu. Jika tidak memiliki sarang, penguin jantan akan mengeraminya dengan menyimpan telurnya di antara kaki mereka. Penguin jantan akan mengeraminya atau menyimpan sarangnya di lembah yang berada sekitar 50 sampai 60 km dari pinggiran laut. Waktu pengeraman bervariasi bergantung pada spesiesnya. Tetapi rata-rata telur penguin akan menetas setelah satu bulan. Tidak jauh berbeda dengan hewan lain, penguin juga menjadi bagian dari rantai makanan. Mereka memiliki predator alami yang bisa mengancam dan membunuh mereka kapan saja. Salah satunya adalah paus orka, singa laut, dan walrus. Ada pula hewan lain yang memangsa telur dan anakan penguin. Di antaranya adalah burung camar dan syedbil. Burung-burung tersebut juga diketahui kerap mencuri ikan-ikan tangkapan penguin ketika mereka sedang lemah. Penguin adalah hewan dengan penampilan lucu dan mengemaskan. Mereka bahkan terlihat tidak takut dengan kehadiran manusia. Mereka akan mendekat pada kelompok peneliti yang sedang mempelajari mereka. Sayangnya, hewan lucu ini berada dalam ancaman kepunahan. Dari semua spesies penguin, yang paling terancam punah adalah penguin bermata kuning dari Selandia baru. Jumlahnya, kini tinggal 4.000 yang bertahan hidup di alam liar. Spesies lainnya juga berada dalam ancaman, seperti penguin jambul tegak yang telah kehilangan 70% dari total populasinya selama 20 tahun terakhir. Sedangkan penguin galapagos juga kehilangan 50% dari populasinya sejak tahun 1970.